Intro Mengenal mobil listrik wuling Rp60 juta yang dibawa ke Jakarta. Uling memperkenalkan dua mobil listrik baru di Indonesia di sela-sela peresmian Flaksip Wuling Center di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis 28 Oktober 2021. Mobil listrik itu disebut Hongguang Mini EV berukuran ringkas. Wuling Mini EV dirancang menggunakan platform baru Global Small Electric Vehicle GSEV. Sedangkan dimensinya berukuran seperti mikrokar, yakni panjang 2917 mm, lebar 1493 mm, dan tinggi 1621 mm, serta wheelbase 1940 mm. Ukuran ini lebih besar sedikit dari Smart 4 II. Mobil ini hampir tak punya bagasi jika jok belakang diisi penumpang, namun jok belakang dapat dilipat hingga menawarkan ruang 741 liter yang disebut muat koper 26 inci atau stroller. Ukurannya yang mungil bikin mobil ini mudah dikendalikan termasuk saat parkir sekaligus mendukung aktivitas berkendara di perkotaan. Uling masih mendatangkan versi setir kiri. Jika dijual di Indonesia baru akan diubah setir kanan sesuai aturan yang berlaku. Mobil ini juga sempat dicoba Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat bertandang ke pabrik wuling di Indonesia beberapa waktu lalu. Kemampuan Wuling Mini Efe Wuling Hongguang Mini Efe dibekali satu motor listrik yang dilengkapi BMS Intelligent Battery Management System. Baterai mobil dikatakan dapat diisi melalui sistem pengisian cepat atau listrik rumahan dengan tegangan tertentu. Catatan tenaganya hanya 20 kW, 26,8 tenaga kuda, dan torsi maksimum 85 Nm. Mengemudikan mobil ini bisa sampai sejauh 170 km menggunakan baterai terisi penuh yang bisa diisi ulang menggunakan colokan 220 V. Kecepatan maksimalnya dibatasi hanya 100 km per jam. Ada pilihan baterai yang dapat menempuh jarak 120 km sampai 300 km untuk sekali pengecasan. Fitur Wuling Mini Efe Hongguang Mini Efe dibekali berbagai teknologi pengaturan fitur voice command seperti pada Wuling Almas RS. Sementara dalam situsnya, Mini Efe dirancang menggunakan besi high strength. Sedangkan fitur standar pada mobil ini Anti-Lock Braking System, Electronic Brake Force Distribution, EBD, Tire Pressure Monitoring System TPMS, dan Sensor Parkir, tidak menyebut ada airbag di varian standar. Varian Macaron menyuguhkan airbag untuk sopir sebagai fitur standar. Macaron juga punya fitur yang dimiliki varian standar, namun sudah ditambah low speed pedestrian warning system dan kamera parkir. Harga Produk planning Wuling Indonesia danang Wiratmoko mengatakan sejauh ini Mini Efe baru dipasarkan di China. Harga jual mobil relatif terjangkau sebab mendapat insentif pemerintah. Harga di China jika dirupiahkan mobil tersebut dijual mulai Rp60 juta sampai Rp120 jutaan. Terima kasih telah menonton!